Burung jelak ini salah satu burung endemik Indonesia yang sampai saat ini masih jadi primadona di dalam jenis burung jelak karena suaranya yang merduk. Burung jelak ini lebih mendebat perhatian di mata para kitomannya dibanding dengan jelak kebo meskipun harga jelak putih pun jauh lebih mahal. Sehingga tidak sedikit para pecinta burung banyak yang melihara burung ini, baik untuk masaran burung pisauan lainnya, burung hiasan, sampai untuk kerenak jelak putih. Sedangkan untuk perbedaan jelak putih jantan dan betina hampir bisa dikatakan tidak memiliki perbedaan. Karena jelak putih tergolong jenis burung monomorpi yaitu secara fisik hampir tidak memiliki perbedaan antara jantan dan betina. Meskipun jelak putih termasuk burung monomorpi, bukan berarti diantara keduanya tidak memiliki perbedaan. Berikut saya informasikan cara melepaskan jelak putih jantan dan betina. Namun sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dan diindipkan tanda loncengnya, biar channel ini terus berkembang. Oke lanjut! Postur tubuh jalak putih jantan dan betina Ketika berusia antara 1 hingga 3 bulan, ciri fisik jalak putih jantan anakan memiliki tubuh yang lebih besar dibandingkan ciri fisik jalak putih betina anakan. Hal ini dikarenakan anakan jalak putih jantan pertubuhannya sedikit lebih cepat dibandingkan anakan jalak putih betina. Jalak putih betina memiliki tubuh yang sedikit lebih kecil, walaupun perbedaan tidak signifikan, namun tetap terlihat jika keduanya disandingkan. Cara membedakan jalak putih jantan dan betina ini hanya bisa dilakukan dengan cara menyandingkan dua atau lebih jalak putih berbeda jenis kelamin. Jika Anda membeli jalak putih dari Om Jakan dan ingin cari yang betina, pastikan Anda membeli yang ukuran badannya paling kecil. Perbedaan ukuran tubuh ini juga akan semakin terlihat ketika jalak putih masih muda, terutama ketika umur 1 hingga 3 bulan. Kepala Jalak Putih Jantan dan Betina Bukan hanya ukuran badan saja yang lebih besar dibandingkan jalak putih betina. Jalak putih jantan juga memiliki ukuran kepala yang lebih besar. Hal ini bisa dilihat jika Anda membeli jalak putih Om Jakan. Jika ingin membeli jalak putih jantan, maka pilihlah yang kepala cenderung lebih besar, begitu sebaliknya dengan jalak putih betina. Cara Berdiri Jalak Putih Jantan dan Betina Selain badannya besar, jalak putih jantan juga memiliki postur tubuh yang panjang dan berdiri tegak. Sedikit berbeda dengan jalak putih betina yang lebih pendek dan tidak begitu tegak. Suara Jalak Putih Jantan dan Betina Salah satu perilaku hati jalak putih jantan adalah ketika dipegang, ia akan berbunyi kek. Untuk mengujinya, Anda harus memegang jalak putih secara langsung, tapi pegang si burung dengan hati-hati. Jangan sampai membuatnya takut atau sampai menyakitinya. Sedangkan jalak putih betina akan berbunyi kek. Untuk bisa mendengarkan perbedaannya, telinga Anda harus cukup jeli dan harus dilakukan di tempat yang tenang. Mata Jalak Putih Jantan dan Betina Siri fisik jalak putih yang bisa digunakan untuk mengetahui jenis kelamin si burung adalah dari matanya. Jika mata jalak putih terlihat lebih pekat kuningnya, maka kemungkinan besar itu adalah jalak putih jantan. Sedangkan jalak putih betina memiliki warna kuning di sekeliling matanya yang lebih pudar jika dibandingkan jalak putih jantan. Keluaka Jalak Putih Jantan dan Betina Satu lagi bagian tubuh jalak putih yang bisa digunakan untuk mengetahui jenis kelaminnya, yaitu bagian keluaka alias tubur. Jika dilihat bagian tuburnya berwarna biru keungguan, maka kemungkinan besar itu adalah jalak putih jantan. Ciri fisik ini bisa diketahui jika jalak putih sudah berumur lebih dari 1 tahun atau menginjak dewasa. Sedangkan jalak putih betina memiliki dubur berwarna putih kemerahan. Warna ini akan semakin terlihat ketika musim kawin tiba. Oke demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.